Dan untuk membahasnya langsung saja kita berbincang dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Bapak Asrorun Niam. Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Asrorun sebenarnya bagaimana fatwa ataupun juga aturannya dalam proses pemandian jenasa Pak? Ya, terima kasih. Oke, prinsip hukum Islam itu memudahkan dalam kondisi wabah COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali ini, pelaksanaan ritual keagamaan juga bersifat fleksibel dengan prinsip dasar memudahkan. Karenanya ketika ada jenazah muslim atau muslimah yang menjadi korban COVID-19, di satu sisi dia sebagai syahid akhirat, artinya dia diampuni dosanya oleh Allah SWT, tetapi hak-hak jenazahnya tetap harus dipenuhi sebagai kewajiban kita yang hidup dengan prinsip fardu kifaya. Ada empat kewajiban, mulai dari memandikan, kemudian mengkapani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Nah, dalam kondisi normal, pelaksanaannya harus dijalankan secara sempurna, terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi, karena situasinya abnormal, ada kekhawatiran terjadinya penularan, kemudian penanganannya yang tidak dalam situasi normal juga, maka Majelis Ulama Indonesia secara khusus melakukan pembahasan aspek syarginya, hingga diterbitkanlah fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang tajisil janaiz bagi muslim yang terinfeksi COVID-19. Di situ dijelaskan ada beberapa langkah ya, prinsipnya dimungkinkan untuk memandikan tanpa membuka pakaian. Kalau ada kekhawatiran, membuka pakaian bisa menyebabkan contaminasi terhadap paparan virusnya. Nah, kemudian petugas yang memandikan dalam kondisi normal harus berjenis kelamin sama. Nah, ini semata untuk kepentingan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dari melihat aurat janazah misalnya ya. Tetapi dalam kondisi tidak ada yang satu jenis kelamin, itu prinsipnya sih dimungkinkan sepanjang itu tidak terbuka ya, tetap dengan menggunakan pakaian yang ada. Atau jika tidak ada, nggak usah juga dipaksakan gitu kan, mandikan atau misalnya ada kesulitan berdasarkan informasi yang ahli yang memiliki kredibilitas, ini kalau dimandikan potensial menyebabkan paparan penyakit misalnya. Itu hak ibadahnya tetap dipenuhi, tetapi tidak harus dimandikan. Misalnya dengan cara ditayamungkan. Atau kesulitan mencari air misalnya, maka bisa diganti dengan cara tayamung. Saya kira itu prinsip-prinsip yang memudahkan ya. Pak Asrorun, berarti tidak bisa dikatakan penistahan agama jika kasusnya seperti yang terjadi ini adalah dimandikan oleh lawan jenis dan juga karena sakit COVID? Iya. Tapi kalau di luar sakit COVID Pak? Betul. Kalau kasus di pemasang siantar itu, saya kira harus didudukkan secara proporsional. Kalau aspek syaruhinya, ada kaedah keagamaan yang harus dipenuhi. Dan saya kira ini juga menjadi lesson learn ya bagi seluruh pihak, bagi masyarakat, kemudian bagi tenaga kesehatan, bagi pemegang kebijakan, bagi rumah sakit. Untuk memastikan dua aspek. Aspek yang pertama adalah menjaga jiwa. Dan aspek yang kedua adalah menjaga tetap terpenuhinya hak keagamaan masyarakat. Dengan menggunakan panduan keagamaan, salah satunya adalah fatwa Majelis Selama Indonesia. Nah, ketika ada, ya jangan langsung bilang menggampangkan. Ini saya kira hal yang penting menurut emas saya. Tetapi, ketika ada permasalahan di dalam pelaksanaan aspek keagamaan terhadap janazah, bisa jadi itu kealpaan. Tetapi, kalau di dalam perspektif hukum Islam, itu tidak masuk kualifikasi sebagai jinayah. Atau tidak masuk kualifikasi sebagai tindak pidana. Baik. Terima kasih Pak Aserur Niam atas informasinya. Semoga tadi kita juga lihat kasusnya untuk sekarang dihentikan. Semoga kedepannya tidak ada hal-hal seperti ini lagi bisa menjalankan sesuai dengan fatwa MUI yang sudah dikeluarkan. Terima kasih Pak Aserurun.